Dalam penyelenggaraan ASEAN Games 2018 di Indonesia, teknologi 5G mulai diuji coba. Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi Telkomsel untuk menguji layanan teknologi terbaru itu untuk pertandingan bulu tangkis dan basket yang akan digelam. Selama uji coba, Kementerian Kominfo menerapkan BHP frekuensi gratis. Pemerintah Indonesia mendukung semua pengembangan inovasi teknologi untuk masyarakat yang meningkatkan kualitas layanan. Dalam sektor industri, Menteri Kominfo menyatakan saat ini pemerintah terus mendorong penerapan dan inovasi teknologi 4.0. Kementerian Kominfo secara intensif menjalin kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan jajaran terkait lainnya. Kerjasama itu guna mendorong penyebaran perkembangan teknologi terbaru seperti robotik, artificial intelligence, dan lainnya di kawasan khusus. Pemerintah menginginkan Indonesia melahirkan terobosan teknologi terbaru bukan hanya dari sisi teknologi, tapi juga dalam sisi aplikasi. Pemerintah juga menjamin ketersediaan secara mudah akses internet selama Asian Games 2018. Bersama Telkomsel, pemerintah menyediakan 390 akses poin gratis untuk masyarakat di kawasan Stadion Utama Glora, Bung Karno. Bahkan, dalam perhelatan kali ini ada uji coba mobil otonom yang didukung layanan jaringan internet 5G. Terima kasih telah menonton!